Ribuan pencari kerja memadati job fair di lapangan Merdeka Kota Sukabumi. Setidaknya terdapat 7.000 lawan pekerjaan dari 30 perusahaan dan dalam job fair atau bursa kerja tersebut. Hari terakhir bursa kerja atau job fair 2018 sejak dibuka pemerintah daerah Kota Sukabumi selasa kemarin masih dipadati ribuan pencari kerja. Antusias warga pada bursa kerja yang digelar di lapangan Merdeka ini sangat tinggi karena kebutuhan untuk bekerja baik untuk lulusan baru maupun sarjana dan diploma. Ribuan pencari kerja pun rela antre dan berdesak-desakan untuk memasukkan lamaran pekerjaan yang disiapkan pada 30 perusahaan. Berbagai pekerjaan dengan ratusan posisi tersedia dalam bursa kerja yang dibuka selama 2 hari ini diharapkan dapat menekan angka pengangguran yang saat ini mencapai 20.000 orang. Setiap tahun 5.000 hingga 7.000 pekerja dibutuhkan perusahaan di Sukabumi. Menurut pengunjung melalui job fair, lamaran yang masuk lebih cepat di proses perusahaan dibandingkan dengan yang masuk melalui kantor pos. Ada berapa perusahaan yang mau dimasukkan perusahaan? Belum tahu, tapi saya bikinnya 9. 9 perusahaan? 9, ya. Nah, kemana aja biasanya? Yang jadi inciran kemana aja? Ke otomat rumah sakit, ke hotel gitu maunya. Sebelum sudah pernah kerja? Pernah. Di? Di PT LNB. Di Parungkuda. Di Parungkuda. Sekarang mau cari kerja lagi. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi, Ian Damayanti berharap bursa kerja ini dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja secara langsung serta menekan angka pengangguran yang mencapai 20.000-an di Sukabumi. Untuk menekan pengangguran. Karena Kota Sukabumi, kita ditarget juga per tahun itu harus menyerap tenaga kerja lebih dari 5.000 orang per tahun. Kalau data pengangguran sendiri, Bu, di Kota Sukabumi, Bu? Angka pengangguran, kita lihat pengangguran terbuka ya, sangat tinggi lah, hampir di angka 20.000-an. 20.000 ya? Iya. Pemerintah daerah Kota Sukabumi melalui bisnaker trans Kota Sukabumi menarketkan bursa kerja ini menyerap 6.000 lebih tenaga kerja. Budi Setiawan, Bandung TV.